Senin 9 Maret 2015, Islamic Global School Balikpapan memberikan bantuan buku secara gratis di TK Siti Aisyah di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Kegiatan tebar perpustakaan ini merupakan kegiatan tahunan Islamic Global School yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak Balikpapan. TK Siti Aisyah adalah TK pertama yang dikunjungi Islamic Global School, di mana pada kesempatan tersebut perwakilan siswa Islamic Global School dan Ketua Yayasan Nurul Azmi memberikan satu rak perpustakaan mini, serta 40 buah buku bacaan yang terdiri dari Enseliklopedia, Discovery, Pengetahuan hingga Cerita Anak. Pihak TK Siti Aisyah memberikan sambutan positif atas kegiatan sosial pendidikan yang digelar oleh Islamic Global School. Program tebar perpustakaan sekolah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi TK maupun PAUD, khususnya yang berada di daerah pinggiran. Positif banget mbak ya kalau saya berpikir andai kata sekolah-sekolah besar seperti mempunyai pemikiran IGS ini Islamic Global School ini, pasti insya Allah sekolah-sekolah yang kecil yang di dalam-dalam itu pasti terangkat juga mbak Ibarat Kata. Selama ini kan kita terbelakang, tidak diketahui. Tiba-tiba ada yang seperti ini kan berarti secara tidak langsung mengangkat nama-nama sekolah yang selama ini tertutup oleh sekolah-sekolah besar. Di program ini memang kita tujukan bagaimana sekolah kami harus bermanfaat bagi sekolah lain dengan cara juga menyukseskan program Ayu Membaca sehingga membaca itu bisa menjadi budaya masyarakat mulai dari kecil ya sampai dewasa. Karena dengan membaca anak-anak akan lebih cerdas, lebih bisa mengembangkan diri ke depan. Pada tahun 2015 ini Islamic Global School akan membagikan ratusan buku bagi tiga sekolah dasar dan 20 taman kanak-kanak, serta paut di Balikpapan. Di mana pihak Islamic Global School memprioritaskan pada sekolah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan dan belum mendapat bantuan dari pihak manapun. Pihak Islamic Global School pun menyatakan siap menyambangi sekolah, TK maupun paut hingga ke seluruh pelosok Balikpapan untuk menghidupkan perpustakaan sekolah demi mensukseskan program pemerintah Ayu Membaca dan terwujudnya generasi muda yang cerdas dan bermanfaat.